Hai bener-bener ada kopi ini ya Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya kombutuknya di channel kesayangan kita yaitu hobi channel eh pada kesempatan kali ini tadi saya sempat melihat video ya kalau masalah video yang lagi rame masalah kopi kopi-kopi wakil yang katanya mengandung serbuk mercom mengandung serbuk mercom bener masih kita lihat videonya ya Hai bener aku bener pada kopi ininya apa-apa ada buruk mesiunya coba sekarang kita kopi ABC coba lagi kopi luang waktu uangnya selamat menikmati nah setelah saya lihat video itu saya langsung coba nih beneran membuktikan kebenarannya tentang video tersebut apakah memang bener mengandung serbuk mercom yang lagi rame yang lagi viral diomongin ya Apakah cuma hoax laka ya coba coba beli ini ya kopi beberapa kopi saya beli bisa untuk membuktikan ya kalau ini mengandung serbuk mercom atau enggak pertama kita bahas yang ini ya karena yang ini yang lagi rambut pemikirannya juga ada ya rame-rame orang saya coba buka dulu coba bakar ya dan ingat don't try this at home don't try this at home reow SMBI ia ok ada keluar api gitu ya tapi kita nggak tahu itu sebut mercon atau bukan ya kan kita coba yang ini ya yang lagi rame lagi viral ini ya sekarang kita coba ini kita buka dulu eh apakah ini mengandung serbuk mercon juga atau enggak ya mati ya lumayan ya percet-percet ya untuk yang mark ini ternyata juga kebacar juga ya teman-teman percet juga kayak yang di ramai dibikin wasp itu tuh apakah mengandung mercon juga mari kita buktikan ya sama ya jadi mengeluarkan api juga ya sama mengeluarkan api juga kenapa semua kopi jika ya kena api atau dibakar dan mengeluarkan api ya atau seperti mercon gitu lah ya untuk yang mau penjelasannya mau tahu penjelasan lebih detailnya simak video ini oke halo Assalamualaikum perkenalkan saya Ridwan Tersanograha dari Tasik Malaya saya akan melakukan beberapa percobaan yang sekarang mengenai rumor siat sedang beredar mengenai beberapa merekop Indonesia yang mengeluarkan percikan api ketika di ketemukan atau disurut dengan api ya sekarang kalau dari saya pribadi saya menyimpulkan bahwa ternyata kopi-kopi atau apapun itu yang mengandung namanya krimer akan terdapat reaksi yang sama seperti itu jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi tidak ada yang namanya bubuk mercon ya bubuk mercon pribadi tapi semua minuman ataupun serbuk yang mengandung krimer itu pasti terjadi reaksi yang sama kenapa karena kalau dilihat dari bahan krimer itu sendiri bahan krimer itu sendiri komposisinya minyak nabati ya itu minyak nabati ataupun mungkin ada kandungan krim susunya ya dimana sudah jelas bahwa yang namanya minyak ya kalau misalnya diketemukan dengan beradu dengan panas biasanya memang terjadi seperti itu seperti hanya masak ketika memasak minyak panas akan terjadi kepulan api nah yang saya simpulkan dalam proses ini adalah sama seperti itu disini anget sari terlihat komposisinya bahwa ada gula krimer nabati susu bubuk kemudian juga di dalam gudai muka cino komposisinya gula krimer nabati kopi instan bubuk dan lain sebagainya komposisinya ya kemudian di gudai kucino pun gula krimer nabati kopi instan sedangkan di kopi kapal api kopi hitam komposisinya hanya gula dan kopi bubuk jadi kalau menurut saya sih tanpa uji klinis atau tanpa tes laboratorium itu sudah selesai bahwa itu kandungan dari krimer yang mengakibatkan terjadinya reaksi yang seperti itu jadi saran saya untuk anda semua siapapun yang melakukan percobaan eksperimen ini jangan sampai terkena hoax-hoax yang sangat tidak penting ya kalaupun memang ada reaksi seperti itu kalaupun memang misalnya terjadi yang sangat luar biasa ya tunggulah sampai badan pengawasan obat dan makanan bereaksi ataupun dari dinas kesehatan apakah benar minuman-minuman yang tadi disebutkan itu mengandung bubuk mesiuka seperti yang beredar di facebook ataupun yang lainnya saya tidak menukung brand apapun ya saya hanya sebagai orang yang pecinta minuman, pecinta kopi, pecinta berbagai macam minuman apalagi yang mengandung krimer ya jadi saran saya jadilah neters yang baik jangan sampai termakan dan ikut menyebarkan hoax-hoax yang tidak penting apabila anda menjadi neters yang baik ingat selalu konsep things ya gitu sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dia penjelasannya jadi temen-temennya yang tadi sempat lihat berita video yang pertama soal kopi wak-wak gitu yang mengandung sebuah mercon itu hoax belakangnya karena sudah dijelaskan intinya semua yang kopi yang mengandung kafein itu bisa terbakar jika terkena panas atau terkena api ya karena bahan kandungan dari kafein sendiri itu terbuat dari minyak ya temen-temen jadi jangan temen-temen langsung percaya begitu aja tentang berita yang lagi viral temen-temen coba buktikan sendiri dan coba cari tahu kenapa itu bisa seperti itu tadi dijelaskan kenapa bisa menyala seperti serbuk macon atau serbuk mesiu ya karena penjelasannya yaitu dia mengandung kafein yang mudah terbakar bahan dasarnya dari kafein tersebut yaitu minyak jadi dia minyak udah terbakar karena terkena panas oke mungkin saya lihat dengan saya untuk saya pengen dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati